Pakenan spesial tahun baru ini menarik banget nih, Cooklovers. Apa itu? Ya, ini dia Chicken Bacon Hawaiian Kebab. Wah, liatnya aja udah gak sabar ya, pengen tahun baruan. Kita langsung liat cara buatnya yuk, Cooklovers! Bahan-bahan yang dibutuhkan ialah 250 gram filet daging ayam, 4 siung bawang putih cacah, 60 ml kecap asin, 30 ml jus nanas, 60 ml sauce barbecue, lalu ada setengah sendok makan gula palem, beef bacon secukupnya, 1 sendok makan minyak zaitun, dan setengah sendok makan cuka beras. Berikutnya ada 3 buah paprika hijau, 2 buah nanas, 2 buah paprika merah, dan tusukan sate secukupnya. Bahan-bahannya sudah lengkap nih, saatnya masak. Pertama, siapkan 3 buah paprika hijau, lalu potong-potong kecil. Next, ambil 2 buah paprika merah, dan potong-potong kembali. Begitu pula selanjutnya ya, Cooklovers. Potong-potong buah nanas, potong menjadi 3 bagian beef bacon, dan potong dadu 250 gram filet dada ayam. Saatnya membuat satenya. Siapkan tusukan sate. Pertama, tusukan nanas terlebih dahulu, lalu paprika hijau, ambil daging ayam yang dilapisi dengan beef bacon, lalu isi dengan nanas kembali. Paprika merah, kembali ambil lagi daging yang dilapisi beef bacon, nanas lagi, paprika hijau lagi, dan yang terakhir daging ayam yang dilapisi dengan beef bacon. Begitu pula selanjutnya ya, Cooklovers. Buat beberapa sampai bahan habis. Setelah itu, siapkan bol sedang. Masukkan 30 ml jus nanas, 60 ml kecap asin, 4 siung bawang putih cacah, 1 sendok teh minyak wijen, setengah sendok makan gula palem, 60 ml sauce barbecue, garam secukupnya, setengah sendok makan cuka beras, lalu aduk-aduk sampai bumbu merata. Lanjut ya, siapkan sate-nya dan olesi dengan bumbu yang sudah dicampur tadi hingga merata. Olesi hingga semuanya terbumbui. Next, siapkan panggangan lalu panggang chicken bacon hawaiian kebabnya hingga matang. Dan jangan lupa nih, sesekali dibalik ya, Cooklovers, agar tidak gosong. Setelah matang, angkat dan pindahkan ke talenan saji. Dan saatnya plating. Siapkan chicken bacon hawaiian kebabnya, hias dengan potongan tomat dan parsley sebagai pemanisnya, dan jadi deh! Ini dia nih, chicken bacon hawaiian kebab. Gimana Cooklovers? Sudah siap tahun baruan? Selamat mencoba di rumah ya! Terima kasih telah menonton!